Pasangan suami istri dalam sinetron Arya Saloka dan Amanda Manopo lagi-lagi kembali menjadi sorotan ke Juli dan warganet. Telisik punya telisik alasan kedua artis ini jadi bulan-bulanan dalam kolom komentar warganet dikarenakan Arya Saloka dan dan Amanda Manopo rupanya ketahuan memiliki sejumlah barang kembar atau kapel. Barang kembar atau kapel yang dimiliki keduanya yaitu jaket berwarna ungu kesukaan Amanda Manopo dan juga pelindung HP dengan motif yang sama. Warganet pun seolah dilinggapi banyak tanda tanya ada apa dibalik kesamaan jaket dan pelindung HP yang dimiliki kedua selebriti tersebut. Dilansir dari kanal YouTube Insert Today tanggal 15 Desember tahun 2022 Arya Saloka ketahuan miliki barang kembar dengan Amanda Manopo hingga diisukan cerai diam-diam. Sebagaimana diketahui Amanda Manopo memang baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-23 pada tanggal 6 Desember tahun 2022 lalu. Di hari bahagianya itu Amanda tampil cantik dan mempesona dengan husana serba ungu juga dekorasi yang terlihat didominasi oleh warna kesayangannya itu. Diduga di hari yang sama juga dan berlokasi di tempat syuting Amanda terlihat ia mendapat surprise ulang tahun berupa seikat bunga nan cantik. Seikat bunga cantik yang didominasi warna ungu tersebut tampak turut melengkapi pertanyaan yang dihembuskan warganet dari siapa sebenarnya bunga yang dialamatkan kepada Amanda Manopo tersebut. Namun tak hanya soal bunga, jaket ungu yang membalut tubuh Amanda di hari ulang tahunnya yang ke-23 pun jadi sorotan. Berkat kejelian warganet ternyata diketahui oleh warganet bahwa jaket yang dipakai Amanda Manopo sama dengan jaket yang dipakai Arya Saloka lawan mainnya dalam sinetron ikatan cinta itu. Maka jadilah spekulasi warganet pun terus menggelinding hingga muncul dugaan bahwa jaket yang dikenakan Amanda saat hari ulang tahunnya yang ke-23 serta seikat bunga cantik yang dipegang Amanda saat berpose merupakan pemberian atau kado spesial dari Arya Saloka. Dari kesamaan jaket hingga pelindung HP yang sama motifnya. Mungkinkah itu semua hanya kebetulan ataukah justru kesamaan yang memang sengaja diciptakan? Diketahui keduanya cukup lama menjadi lawan main di sinetron ikatan cinta. Arya Saloka dan Amanda Manopo memang terus diringi kabar tentang kedekatan keduanya yang diduga tidak sebatas hanya soal profesi. Pada Juli tahun 2022 lalu berhembus kabar panas baru yaitu rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne yang kini telah dianugerahi seorang buah hati dihantam badai perceraian. Arya Saloka pun sempat menghilang dari peranan yang dimainkannya bersama Amanda dalam sinetron tapi kemudian ayah satu anak itu akhirnya memutus An untuk kembali kepada sinetron yang telah membesarkan namanya. Meski demikian fakta lain terkuak bahwa foto-foto kebersamaannya dengan sang istri dan anak di akun Instagram miliknya tiba-tiba hilang alias dihapus. Sederet kabar inikian mencuatkan spekulasi bahwa rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne memang tidak sedang baik-baik saja bahkan tengah berada di ambang kehancuran. Tapi seiring pulangnya Arya Saloka ke sinetron ikatan cinta, Amanda Manopo justru tampak mulai tanyaman selalu bermain sebagai pasangan suami-istri dalam sinetron tersebut. Beberapa kali lewat undahannya di media sosial Amanda Menuliskan kata pamit Dan pada Oktober lalu sempat heboh dengan unggahannya bertuliskan adios ikatan cinta yang berarti selamat tinggal ikatan cinta. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 lalu sang artis kembali membuat heboh warganet dengan unggahannya bertuliskan bye-bye Instagram. Meski demikian hingga hari ini Amanda diketahui masih aktif membuat instastory meski hanya berupa deretan produk endorse yang ditampilkan sang artis. Hal yang sama terjadi pada Arya Saloka yang masih aktif bermain media sosial hanya saja dapat dipastikan bahwa foto-foto keluarga dan juga wajah sang istri Putri Anne dan foto-foto keluarga sudah tak terpanjang lagi di halaman akun Instagram miliknya. Lalu benarkah kabar bahwa kedekatan tak berjasa di antara Amanda Manopo dan Arya Saloka justru kian menguat di tengah badai isu perceraian Arya Saloka dan sang istri?